Intro Jumpa lagi di Garuda Update Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasus Subang diumumkan Inilah nasib Yosef dan Yoris Nasib keduanya mengenaskan Namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari kami kalau sudah mari simak videonya Sekedar mengingatkan Kasus Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 Saat itu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini dibantai secara brutal di rumahnya di Ciseti Desa Jalan Cagak Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang Pelaku memang biadab dan psikofat Setelah Amel dan Tuti tewas Jasad keduanya ditumpuk di bagasi mobil Alphard yang ada di garasi Sudah 8 bulan peristiwa itu berlalu 8 bulan pula rumah yang menjadi TKP pembantaian disegel dengan garis polisi Rumah dilarang dimasuki oleh siapapun untuk kepentingan penyelidikan Ratusan saksi dimintai keterangan termasuk Yosef dan Yoris Keduanya bola balik ke kantor kepolisian memenuhi panggilan Hingga Maret tahun 2022 kemarin Yosef telah 17 kali diperiksa dengan 12 pemanggilan masuk BAP Begitu pula Yoris Seperti juga ayahnya Yosef, Yoris beberapa kali datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Terakhir Yoris diperiksa pada Maret tahun 2022 kemarin Pekerjaan Yosef adalah kontraktor Ia banyak menggarap pekerjaan di lingkungan Pemkap Subang Dari sana ia memang mendapatkan penghasilan lumayan Tahun 2008 Yosef mendirikan Yayasan Pendidikan Bina Prestasi Sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Rumah Yosef, tempat kejadian perkara kasus Subang Sudah 8 bulan dipasangi garis polisi Des Jabar Ada dua sekolah yang bernaum di bawah yayasan ini Yaitu sebuah SMP dan sebuah SMK Lokasi sekolah beralamat di Jalan Cijengkol Kecamatan Serang Panjang, Subang Awal berdiri, yayasan ini dikelola oleh Yosef Bersama istri keduanya, Mimin Namun menurut Yoris Seperti dirilis berita subang.pikiran Tandahubungrakyat.com tanggal 8 Oktober 2021 Keberadaan yayasan tak menunjukkan kemajuan Maka, pihak keluarga dari istri tua Mengambil alih pengelolaan yayasan hingga sekarang Yayasan itulah yang kemudian menjadi sumber penghasilan utama Yoris sekarang Di yayasan pendidikan bina prestasi yang didirikan ayahnya itu Yoris menjabat sebagai ketua dan mendapat gaji 12 juta rupiah Kemudian Amel, setelah lulus kuliah Ditarik juga ke yayasan sebagai operator yayasan Dan mendapat gaji 10 juta rupiah Tak hanya itu, Tuti, ibu Yoris dan Amel Mendapatkan penghasilan cukup besar dari yayasan Pasalnya, tanah yang dijadikan sekolah adalah tanah milik orang tua Tuti Lalu sebagai pendiri dan pengelola awal, berapa besar bagian Yosef dan Mimin dari yayasan? Menurut Yoris, meskipun pendiri dan pengelola awal, Yosef tak mendapatkan penghasilan dari yayasan Jika Yosef ada keperluan, biasanya ia akan minta ke Yoris atau Amel Tak jelas, bagaimana Yosef bisa membiayai kehidupan rumah tangganya dengan Mimin semenjak yayasan dikelola anak-anaknya Sebab, kalau mengandalkan kegiatan proyek, tak selamanya ia mendapatkan penghasilan Konon semenjak tak lagi di yayasan, Mimin berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga 8 bulan berjalan sudah kasus Subang terjadi Selama itu pula Yosef, toko Subang itu, benar-benar memprihatinkan Tak ada uang, seluruh energinya pun tersita oleh kasus yang tengah dihadapinya Menurut Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef dan Yoris Kondisi hidup Yosef sekarang ini terlunta-lunta dari satu rumah ke rumah lainnya PM by rumah Yosef, tempat kejadian perkara kasus Subang, sudah 8 bulan dipasangi garis polisi Desjabar kadang ia numpang di Mimin, kadang pula numpang di Yoris Sementara rumahnya, tak bisa ia tinggali sebab masih dipasangi garis polisi Begitulah kondisi hidup Yosef sekarang ini Tak memiliki penghasilan dan hidup dalam ketegangan akibat kasus Subang Baik Yosef mupun Yoris, berharap agar kasus ini segera tuntas Siapa tersangkanya segera diumumkan Yoris dan Yosef gembira manakala Kapolda Jabar mengumumkan Bahwa pelaku kasus Subang akan diumumkan sebelum puasa Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 Atau sehari sebelum puasa versi perhitungan Rukyatul Hilal Polda Jabar mengumumkan progres kasus Subang lewat kepala divisi, Kadif Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan Jumlah saksi kasus Subang bertambah menjadi 128 orang Dan TKP menjadi 10 TKP Tanpa menyebutkan siapa tersangka dan berapa orang jumlahnya Kombes Ibrahim Tompo menegaskan Sejumlah data yang diperoleh pihak penyidik belum bisa diumumkan ke publik Kita cuma bisa update terkait progres yang sudah dilakukan Seperti tambahan saksi yang diperiksa sudah 128 orang TKP ada 10 Ada beberapa TKP yang berkaitan dengan itu Ujar Kombes Pol Ibrahim Tompo Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 Mendapat kabar pengumuman kasus Subang hanya sebatas itu Yosef dan Yoris Seperti dikatakan Rohman Hidayat Pengacaranya langsung lumlay Tadinya kedua orang ini berharap kasus Subang selesai pada pengumuman itu Sehingga keduanya memiliki kepastian Rohman Hidayat mengatakan Sesuai dengan janji Kapolda Seharusnya tersangka kasus Subang diumumkan pada Sabtu tangga tanggal 2 April itu Rohman menambahkan 8 bulan sudah Yosef dan Yoris tersiksa dengan kasus itu Keduanya harus menghadapi tudingan jelek dari masyarakat Kegiatan sehari-hari terhambat Mental pun tersiksa dan nyaris depresi Oleh karena itu Rohman meminta agar pihak kepolisian Segera mengumumkan siapa pelaku pembunuhan keji tersebut Kita menunggu janji Kapolda Kalau tak diumumkan sesuai janji Akan menambah polemik di masyarakat tuturnya Sekian informasi dari kami semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih